Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, sekarang Gaisa akan menjelaskan tentang kesunahan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan Kesunahan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ada empat Yang pertama, makan sahur Nabi Muhammad jangan menganjurkan umatnya untuk makan sahur Karena di dalam makan sahur ada keberkahan Yang kedua, menyegerakan perbuka Jika ajan maghrib sudah tiba, maka sunah puasanya harus segera dibatalkan Tapi sebelum itu, teman-teman jangan sampai lupa berdoa ya Sudah hafal doa buka puasa belum? Ayo kita baca bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Yang ketiga, bersedekah Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa barang siapa yang memberi sedekah kepada orang yang akan berbuka, yang berpuasa, maka akan diberi pahala yang banyak Yang keempat, menghatamkan Al-Quran Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran Maka sangat dianjurkan untuk menghatamkan Al-Quran Jika teman-teman mampu menghatamkan 30 jus, maka akan diberi ganjaran pahala yang banyak Empat kesunahan yang bisa jelaskan tadi, hanyalah sebagian, tentunya masih ada banyak kesunahan-kesunahan yang lainnya Ayo kawan-kawan kita berlombak-lombak untuk menggapai kesunahan-kesunahan dalam menjalankan ibadah kuasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh